Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnendi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Rendungan Pagi, Anak dan Pelajar Yesus, Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 2 April Judul Rendungan Kita Perihal Berpuasa Menurut Yesus Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Berpuasa adalah satu tindakan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan Berpuasa adalah perintah dari Tuhan Pada zaman Israel, setiap kali akan merayakan hari pendamaian Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel berpuasa Tuhan berkata, pada tanggal 10 bulan itu, yaitu pada bulan ke-7 Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa Kamu harus merendahkan diri Inilah ketetapan untuk selama-lamanya Sebagaimana yang terdapat di dalam imamat pasal 16 ayat 29 dan ayat 31 bagian B Dengan kata lain, bahwa berpuasa adalah satu tindakan untuk menunjukkan sikap merendahkan diri Dan membuat penyerahan total kepada kemauan Tuhan Berpuasa harus disertai dengan berdoa Karena berpuasa adalah berdoa yang lebih sungguh-sungguh Untuk penyerahan mengalahkan selera Tulisan yang diilhami Tuhan, Alan G. White menjelaskan Yesus yang berpuasa di badan burun Dia berkata, Kristus memasuki ujian untuk hal selera Dan hampir tujuh minggu dalam menghadapi pencobaan untuk kepentingan manusia Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Dan oleh doa yang sungguh-sungguh Dan penyerahan yang sempurna kepada kehendak Bapanya Terlepas dari penakluk Sebagaimana yang tercatat di dalam buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda Halaman 186 Maka tujuan utama berpuasa adalah merendahkan diri Dengan berdoa dengan sungguh-sungguh Untuk menyerahkan diri kepada Tuhan secara sepenuhnya Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan Sehingga dapat mengalahkan selera Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Tetapi ternyata Bahwa tradisi orang-orang munafik Mereka berpuasa untuk dilihat orang Itulah sebabnya Yesus berkata Apabila kamu berpuasa Janganlah murah mukamu seperti orang munafik Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Sepaya jangan dilihat oleh orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepada kamu Sebagai mana yang tercatat Di dalam kitab Matius pasal 6 Ayat 16 bagian A Ayat 17 dan ayat 18 Oleh sebab itu Jika engkau berpuasa Lakukanlah itu sebagai doa yang sungguh-sungguh Untuk merendahkan diri Dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton